Bang Deddy udah ngundang Bang Deddy Ko Busiat? Gak takut Kenapa ya? Gak tau gak takut Kenapa ya takut sama om Deddy? Tapi om Deddy itu tipikal cowok kamu kan? Enggak, gak suka yang botak Pablo, abu mau nyari mama baru ya? Ikut main papa ke bar, gacor Emang mama yang sekarang kemana? Eh, janjiannya kan abis itu lo ngajakin gue opening Oh bukan, iya tapi gue naik tadi Emang mama yang sekarang kemana? Kerja, kerja Nyari mama baru sih nih sama gue aja Enggak dong nih Eh, jangan Chris, gue pukul lo Eh, yang diundang kok jadi ini? Abo siapa? Jadi Pablo lagi yang mau nyari mama baru Kenapa namanya Pablo, kenapa gak Rudy? Jangan dong Wawan Jangan juga Eskobar gak? Enggak Eh, by the way, by the way Lu kan nyari mama baru nih Iya Gue kayaknya punya kandidat bro buat lo Serius? Ya, serius Gue udah datengin besti gue nih Ini seorang ciwik bro Ciwik bulan asli Yang pasti bukan Iya kan Terus kemudian dia shantiknya gak usah ditanya Dari 1 sampai 10, gue kasih 10,1 Di atas rata-rata Sorry, 12 deh Bahkan lebih dari sempurnanya? Sempurna lewat lah Terus kemudian dia terkenal memiliki suara seperti Venom Venom? Hai Chris Pokoknya berat gitu Ini pokoknya prestasinya dia Terus kemudian FVP, jangan tanya Dia yang punya algoritma saat ini Iya kan? Dan terakhir dia suka bikin konten POV 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 Ya kan? Siapa? Tau gak POV? Tau Apa ya? Konten sudut pandang gitu kan? Iya, jadi harus direkamnya dari samping atas Kadang dari belakang Iya betul sekali Siapa lagi? Kalo bukan? Indie darling Indie cantik banget Oh ibu Oh ibu iyaa Halo Ucuga gak? Ini kita aja sayang Oh Kan kompetitif Oh suaranya kayak Venom ya Cocu kan? Kaya Venom salah Apa? Bicacu Lucu Hai Indie Katanya mau share moa baru Oh iya Emang Indi suka hewan juga? Suka Indi kamu bener suka anjing? Pablo tes ya Yang bawahnya Tommy Wah langsung nyaman loh si abo Aduh abo di tempat yang sangat-sangat indah ya nyaman banget Tuh pewe banget abo Pablo tuker ga? Boleh ga tuker? Pablo disini papa disitu boleh ga? Papa di iket-iket rantai juga gapapa kalo papa disitu Kalo udah gini lu bisa ini bre Tukeran spirit animal sama dia Jadi lu bisa ngerasain yang dia rasain Coba enak Berat nih di punggung Itu lu ketempelan Chris Itu lu namanya ketempelan say Cantik ga besti gue? Cantik banget lu Kenal dimana lu sama Osat? Dulu kita di paguyuban apa? Apa dulu kita ketemu di arisan rudal Yang menang dapet rudal? Geri banget Arisan dimana? Rusia? Gak arisan gue Iya bener deket-deket situlah sampingnya Cipondo Cipondo Gitu Tapi ngomong-ngomong soal anjing Ini kan si Pablo kemarin sempet gue tunjukin berita gitu tentang anjing pernikahan 200 juta kalo ga salah ya Bener Indi tau ga berita itu? Tau sempet liat lewat juga Oh iya? Gak diundang ga? Gak diundang Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Jadi lucu Jadi lupa nawarin makanan Selain lupa nawarin makanan Lupa pertanyaan pertama tuh Tentang berita anjing yang nikah 200 juta Menurut kamu gimana tuh Indi? Sekalian aku nawarin kamu Aku sih kalo punya anjing sih pengen sih Lucu soalnya Pengen nikahin mahal juga gitu Tapi duitnya ga ada Tapi nunggu di endorse aja Ada Ada Kalo kayak gini bentukannya emang endorse ngalir Chris Masalah aja Nah kalo anjingnya itu kan nikahannya adat jawa Kalo mau nya adat apa? Yang party-party Oh yang party Oh adat party itu adat baru Ada Ada Adat seno party Oh adat seno party Luar biasa Eh by the way Kalo bentukannya kayak Indi cantik gemoy gini ya Gak tega Gak ngasih begini Panggilnya Dede ini Dede ini Iya kalo Dede ini ga tega Gak ngasih gini Chris Gawannya pengen ngadukin bubur sur Serius Bumur baik Lutuh banget Lutuh banget Beda Beda Nah kalo ngomong-ngomong soal pernikahan ya Indi Itu kan pernikahan anjing 200 juta Adatnya jawa Nah kalo Indi sendiri Dream Pernikahannya Indi Dream weddingnya Dream wedding kamu Aku gak suka nikah yang gede-gede Tapi aku suka yang Abis nikah baru yang Kemana-mana gitu liburan Oh jadi uang yang lebih bisa dipake buat liburannya dibanding Hura-hura pada saat weddingnya Bener sih yang kayak gitu Mika sederhana aja Tapi nanti finalenya pas Haminun Hanymoon Hanymoon Gitu kan Indi mau yang mana minumannya Ada kita punya yang rasa original Mango sama Ada yang rasa ini biru tuh rasa-rasa apa ya sayang Rasa yang pernah ada Garam Garam Apa rasa yang pernah ada Tidak kan dong sayang Ocean breeze Ocean breeze Ocean breeze Indi mau donut Mau keripik atau lontong Maunya kamu Salah orang Kalo kaku kayaknya gak bisa Gak masuk ke ini bisa say Bener seorang Soalnya kalo kita Kita ini berdua seleranya sama Atau mau kopi Indi mau apa Air putih atau kopi atau apa Mau yang itu Oh boleh yang ini Yang rasa apa Mango Mango Oh kamu suka manga ya Iya Aku suka yang Kecut Oh Tapi bentuk kamu gak kaya manga gitu kan Oh iya Engga Maksudnya Kaya kalo bicara soal Kaya apa ya Favorit bentuk Bukan manga kan Favorit bentuk kamu Oh bukan Kamu punya bentuk kucing Bentuknya gak kaya manga Ada kucing bentuknya kaya manga Emang ada Ada Cilbalat itu kalo baru lahir apalagi Kalo dia lagi nekuk gitu tuh Kaya manga Bagian belakangnya Bokongnya Itu agak Dendek gitu Jadi kaya manga Nah Emang kamu harus belajar Berbudaya mengiyakan Chris Hahaha Tapi kalo petik mangga Pernah petik mangga Petik mangga Pernah dipohon kan Pernah Pernah dipohon kan Manjat Manjat Eber Parusi Iya Tapi kamu miara binatang gak sih Ada dulu anjing Oh kan sekarang gak miara metong Enggak Enggak metong Aku kasih ke Ke orang yang lebih menyayangi Oh Atau biasanya karena bintang apartemen tuh Iya Iya Bener ya Iya Bener bener Tapi gimana Pablo Bener ya Pablo Ya udah tidur Pablo kamu nyaman ya Coba sini Pablo Ngobrol sama papa Coba papa mau tanya sini Pelan-pelan Tanya gimana enak Pablo nyaman Mau Tanya Kata gitu Kata gitu Oh jadi mama baru Gini Gini Oke gak? Ya udah Kamu balik dulu Apa yang deketin sekarang Boleh gak? Gitu kan? Gitu kan? God frames Ya udah Besok Cheers dulu Cheers dulu Cheers 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 Nah Tapi kalo kita bicara soal indi Cantik banget Ya Betul ya Kenapa kamu milihin nama Instagram indi cantik banget karena iseng sih awalnya waktu itu aku pernah punya cerita kayak dibully jadi dulu enggak waktu kecil enggak ada yang suka sama aku terus aku bermotivasi aku harus dikenal orang yang sama cantik tapi sekarang kalau lihat aku pada cantik sih cantik cantik banget tadi gue ketemu dia dibawah ya kan sama disini gue bilang langsung kan kok ini nyawa kamu tuh glowing sekali ikan-ikan dalam laut itu lu dukunnya dimana oh dia kalau GR jadi ubur-ubur tapi by the way kalau bicara soal apa namanya dibully karena apa ya karena kecil karena kan waktu anak sekolah itu suka masih main-main panas untuk anaknya sama aku tuh masih suka main-main panas masih hitam main-main panas tuh gimana sih api gitu kamu dekergetein enggak enggak maksudnya lari-lari suka panas-panasan itu berarti gara-gara kamu dulu dekil terus badannya kecil dan suara kamu juga dari dulu kayak gini kecil nah karena semuanya kecil jadi kamu dibully kalau di sekolah aku dulu yang kecil mungil tuh malah dijadiin kayak sesuatu kalau sekolah aku yang montok-montok Oh yang Oh iya 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 bentukannya udah kayak celok ya ini dibully karena kecil terus itu dia mau ketawa enggak emang kecil semua gitu enggak tapi ada yang gede kok ada yang gede apa harapan kebaikan kebaikan dan amalnya hatinya besar tapi kamu tuh cindo bukan sih bukan kamu orang mandol aku orang Riau tapi Chris bisa jadi orang apapun tergantung siapa lawannya Riau tuh yang kayak mana Wak itu Medan iya Pekanbaru 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 ke Melayu itu bukan geografi sama kayak gue di belakang asli Pekanbaru lahir di sana berarti kamu rantau ke sini atau iya rantau ke Jakarta dari kecil enggak dari umur 17 Oh lagi abg-abg nya itu lagi kis-kis kenapa kamu ngerantau milihnya ke Jakarta kenapa enggak ke Cerbon bangladis terus apa misalnya puket-puket laos-laos penompen gitu karena waktu itu keterima kerjanya ke Jakarta jadi langsung ke Jakarta terbangnya kelima kerja jadi apa sih jadi jadi bentar gue nebak dulu nih pahang ular SPG flyer pahang ular oh pahang ular beneran kamu pahang ular enggak enggak jadi apa kerjaan yang begini itu sempet jadi flag attendant gitu apa sih flag attendant oh pragamuri pragamuri pramugari oh kamu pahamugari darling iya pernah oh no wonder sih cantak mas kapai plat merah atau suasana? plat ping plat ping wey apanya nih yang ping? gue tau diru merah apanya nih yang ping? apanya yang ping? eh apanya yang ping eh apanya yang ping bentar mas paka yang ping itu apa ya? enggak ada enggak ada dia mau bercanda doang kadimu iya kan bener kan? kapret gue serius lagi gue sampe mikirin apa pesawat yang buntutnya ping? enggak ada enggak ada dimana sayang warna apa? iya udah gak usah pasti banyak cerita terus terus akhirnya kamu ke Jakarta jadilah pramugari sempet berapa lama kalau boleh tau jadi pramugari? sempet 4 tahun 4 tahun? iya abis itu aku resign oh resign kenapa kamu resign saat itu? atut takut atut metong ya? enggak atut sama oyang-oyangnya wait what? orang-orangnya takut oh banyak senoritas disana ya? senorita bener kamu dipukulin iya enggak enggak cuman kayak mental aku gak kuat tau gak beb kenapa? karena lu dulu cakep salah lu disitu sebenernya aku dulu belum cakep emang iya? kan bisa jadi peragamuri iya kenapa ya? tapi tinggi udah mempuni kalau tinggi 158 minimal minimal 158 158 kita tuh harus punya pembeda nah jadi aku waktu ukur tinggi banyak aku jinji dikit jadi kalau 60 sih waktu itu diukur oh iya karena jinji dikitnya gak ketahuan lagi ya? oh tapi kamu gak takut ketinggian ya? aku gak takut ketinggian gak takut aku takut tinggalin pas lagi sayang-sayang oh my god serius itu itu aku bang iya iya berusaha yang terbaik ditinggalin pas lagi sayang-sayang emang sakit? emang kamu pernah ditinggalin? pertanyaanku? enggak enggak pernah enggak pernah? beruntunglah kamu bersyukur gak pernah ditinggalin eh Beb pertanyaan titipan netijen oke kamu waktu kerja di maskapai itu eh maskapai 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 pernah dinakalin pilot enggak? eh enggak sih enggak pernah enggak ya? kamu nakalin pilot pernah enggak? enggak enggak pernah aku kalau sesama kerja kerja doang sih mantep banget dan sesama Praga Muri itu akrab ya? maksudnya satu sama lain aku enggak enggak udah sebatas kerja aja kayak ngobrol semua plan udah enggak mau yang nongkrong bareng gitu tapi kalau lewat tegur-teguran tapi kalau lewat aku teguran wajib tapi kalau misalnya kalau kita lagi terbang terus kayak istilahnya ngerun ya itu kalau kadang suka ngajak satu kru jadi kita ikut-ikut aja nah kalau lagi terbang gitu tetap tegur-teguran kan? i mean misalnya pesawat kamu disini pesawat dia juga lewat hahaha aduh pingsan dong iya tapi pernah enggak ada penumpang rese gitu yang kayak misalnya contoh ya gitu udah kamu ingetin pak jangan main handphone handphone ini matiin dia malah lebih galak gitu ada enggak kayak gitu? dulu pernah kayak duduk di emergency exit biasanya aku lebih karena aku suka kalau aku di bagian bagian kayak ngehandling emergency exit itu kan lebih agak tegas kan? betul nah jadi kalau misalnya kita mau briefing tapi penumpangnya pada masih enggak dengerin kita briefing itu aku bilang kayak Pak mohon perhatiannya Bapak mau dengerin atau Bapak saya pindahin gitu aja sih tapi karena itu fatal ya emergency exit itu kalau misalnya itu penumpangnya harus turut andil kalau ada apa-apa iya makanya jadi butuh perhatian penuh sih makanya kalau enggak mau dengerin yaudah pindah aja tapi jujur ya kalau lagi flight sendirian gue lagi traveling sendirian gue paling suka minta request duduk persis di emergency kenapa enggak? iya satu yang kedua hadep-hadepan sama pramugari iya iya kan? bahkan enggak pernah kagak begitu gue adep-adepan enggak bener? ada yang ada yang ada yang kamu pernah enggak adep-adepan gitu sama pernah kayak gini terus ngeliatin kamu ada iya biasanya gimana sih biasanya kalau udah eye contact senyum aja terus oh eye contact nunduk kalau dia ngeliatin terus saya mikir enggak pernah enggak pernah denger gitu ya gendit banget aja itu kayak begitu di atrium adanya di seneng gak ada kayak gitu melet-melet eh lu dari sini angle-nya mirip free willy deh dikit itu yang artis nikita willy nikita willy nikita willy free willy ada juga yang bilang free willy lupa-lupa ya film oh sorry maaf maaf nikita willy ada yang pernah ngomong ada 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 yang bilang nikita willy sama satu lagi nikita mirzani dinda kirana iya lagi iya bener-bener cantik sih emang iya bener-bener eh tapi btw sama kamu jadi pilot eh jadi pilot upgrade Chris upgrade upgrade gua tau ini tipe lu gua tau saat kamu jadi pramugari pernah gak digoda-godain gitu sama apa namanya penumpang penumpang kak boleh minta whatsapp gak kak ada telegramnya pin bbk kak ada linknya gak gak pernah lurus gak ada cerita-cerita lucu sih kalau cerita duka ada gak cerita duka gak ada sih gak ada cerita duka jadi kamu happy-happy aja ya gak happy yang paling mengerikan pesawat kamu tiba-tiba ada masalah harus turun lagi atau apa gitu gak pernah biasanya kayak gak jadi take off sih biasanya tapi pas dilanjutkan pacu bukan pas udah cuman pas ini jadi gak jadi gitu indi cantik si pramugari pulen tiba-tiba sekarang udah content creator yes bridgingnya apa sih Beb jadi kamu stop ya kan karena tadi kamu gak suka lah dengan apanya terus kamu nemuin sendiri persona kamu atau gimana perjalanannya awal mulanya itu waktu jaman aku content creator tuh mulanya pas jaman pandemi ya iya pandemi 2020 yang awal mulanya 2020 terus waktu itu lagi musim rame-rame nya tiktok juga boleh tiktok diomongin gak diomongin juga iya waktu awal-awal itu kan hype banget sih nah waktu itu aku kayak apaan sih main kayak gini alay banget sama lagi semuanya gitu terus suatu ketika bosen banget bosen banget gabut akhirnya bikin deh content title kayak gitu waktu itu aku konsepnya itu pakai baju anak sekolah SD SMP SMA awalnya pakai baju anak sekolah terus udah mulai serem banget itu es batunya cair terus iya udah pakai baju anak sekolah terus ramai sebenarnya aku dulu tuh karakternya bukan kayak anak kecil sih kayak orang biasa aja sih cuman aku tuh anaknya childish tapi di depan kamera doang kalau di belakang kamera gak childish kayak gitu aku bikin coba deh aku bikin kayak gini ternyata rame gitu oke kalau di depan kamera kamu childish tapi kalau di balik kamera sama laki kamu tipe yang diktator gitu ya wow predator gitu ya diktator tuh kayak gak ada gitu dong atau gak gini dong asik ngerti gitu gak ngerti ya gak ngerti ya oke gue senang banget gak sih kalau kita kalau kita bicara content creator itu kan biasanya konten-konten main-konten gitu salah satunya sekarang kan dia lagi bikin selfie terus pernah jadi anak sekolah apa aja sih konten yang pernah kamu bikin anak sekolah pernah anak sekolah jawab komentar jawab komentar jawab komentar waktu itu pernah sempat rame yang cukup 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 tau aku belum yang mana tuh yang berapa segini cukup 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 gitu sempat rame oke oke berapa jetty yang nonton gak tau tapi nyentuh jetty jetty terus terus abis itu abis itu ganti lagi karena udah udah balas komentar udah mulai bosen aku bikin yang POV 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 kalau seandainya besok-besok bosen lagi apa yang akan kamu bikin gak tau itu biasanya muncul doang sih kayak spontan ya pernah kehilangan kehilangan ide banget gitu ya mentok stagnan akhirnya pernah gak kehilangan ide gak pernah sih lebih kehilangan mood jadi mau spontan gitu pernah ya jadi kayak misalnya nih idenya ada nih mau bikin kayak gini 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 tapi tiba-tiba pas di video kita bikin kayak gini gini ya gitu kan terus video mukanya capek banget terus aku beda sendiri nggak jadi deh jadi nggak dipos padahal udah dibikin tapi nggak mau kalau gue bahkan belum dibikin udah kadang hilang mood say pernah nggak begitu nggak pernah aku kalau bikin dulu kalau udah aduh matanya kayak matanya ngantuk banget iya iya nggak jadi upload gitu kenapa nggak pas bikin lu lihat uh mata gue ngantuk nggak jadi atik karena pas itu idenya muncul pengen bikin pas udah bikin kok nggak bagus soalnya dulu berarti bersama tuh kayak gue bikinnya semangat ngeditnya semangat saking capek saking semangatnya ngedit nggak berasa tuh gue ngedit udah 8 jam tuh terus kayak udah posting sampai akhirnya gue kayak udah males lah gue males udah ga gue posting selamanya gitu even besoknya ngomong-ngomong Chris berbicara pernah masuk FVIP kamu enggak? enggak ada gue belum tapi kakak pernah aku pernah kalau aku udah FVIP semua orang nah Beb tapi yang mau aku tanya kamu dulu pas jaman kostum FD tuh masuk ke FVIP aku oh pernah pernah masuk say makanya aku familiar dengan yang suara lucu kamu itu Cuman pertanyaan aku, kamu nemu persona itu gimana, Dol? Gimana? Kok bisa tiba-tiba, sorry nih, apa pernah nonton roleplay di BFBF? Gitu, apa gimana? Enggak sih, kalau aku suka kayak pake-pake gitu doang sih. Cosplay-cosplay gitu. Iya, peran-peran gitu. Iya, aku suka. Cuman gak pernah kesampaian. Karena aku pernah bikin kostum cosplay. Tapi karena ribet, aku males nyari komunitasnya dimana. Gak jadi gitu. Tapi kamu pernah berkosplay sampe dateng event Wibu gitu? Enggak pernah, karena aku gak tau eventnya gimana. Kayak aku males ikut grup-grup juga. Iya, males ikut-ikut. Kayaknya kamu harus coba ngulik di situ deh, Beb. Kamu cocok banget cosplay jadi karakter Genshin Impact tuh. Iya, itu dijamin lo menang gue yakin. Kan cosplaynya dilombain, Shay. Kayak gitu. Tapi by the way, kalau bicara soal nyari ide gitu, sampe kayak yang melanjutin pertanyaan Osa tadi ya. Pernah gak sih kamu nyari ide saking buntunya sampe no **** gitu? Biasanya kalau udah buntu, tidur. Oh, tidur aja udah? Tidur. Gak usah bikin konten gitu ya? Iya, gak usah bikin konten. Terus kan biasanya udah buntu banget, udah cape banget. Terus udah kayak males liat sosmed. Ada gak sih titik jendom? Ada, ada. Ada, ada. Parah, parah. Gua ada di level dari dulu kayaknya gue. Maksudnya gak terlalu yang gimana-gimana gitu. Iya, jadi aku tidur. Ngumpulin. Biasanya aku tuh tidur dulu terus ngumpulin. Minat dulu nih buat liat sosmed. Kalau udah besoknya udah ketemu minat baru scroll lagi. Itu biasanya udah nemu tuh. Udah lebih fresh. Tapi kalau gue meratin Indi ya. Instagram, aku meratin Instagram kamu doang. Sekarang TikTok aku gak terlalu meratin. TikTok follower kamu berapa sih? Di TikTok? 700 something. Di Instagram? Eh, subscribe ke TikTok apa? Di follow. Indi cantik banget ya? Enggak. Sekarang namanya Dede Indi. Dede Indi. Dede Indi. Di follow ya rencernya, gengs. Terus? Kalau di Instagram kalau gak salah follower kamu 400 ribuan. Iya, 400an. Gila. Yang aku perhatikan adalah following kamu tuh gak nyampe 100. Iya. Itu pasti orang-orang yang kamu kenal doang dan pernah ketemu ya? Iya, pernah ketemu sama pernah kenal. Dan kamu orangnya introvert, bener gak sih? Iya, bener introvert. Berarti jarang gitu nongkrong sama sesama model. Model. Enggak, gak punya temen model. Oh, gak maksudnya? Gua pikir emang hari-harinya model ya, cakep gini ya. Ih, sayang banget deh. Maksudnya temen-temen content creator lah gitu? Enggak, jarang, jarang. Oh, jadi introvert ya. Introvert deh. Hari-hari kamu sering dirumah aja? Sering dirumah. Kalau dulu aku biasanya main game PC. PC, terus tidur, main game lagi, tidur. Oh kamu gamers? Iya. Ayo dance. Ayo dance. Ini feeding frenzy. Apa? Winem. 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 Pernah main Valorant juga. Tapi kalau Valorant ya. Tau lah, gila itu speknya harus tinggang juga kan. Pernah main Valorant, terus pernah main GTA Roleplay. GTA Roleplay, baru denger GTA 4 atau 5. Iya kayak GTA 5, tapi yang bisa kayak kita main peran gitu sih. Oh. Oh biasanya bisa jadi natchkal dong disitu. Oh, dengem. Terus apa lagi? Terus? Udah sih. Sama main HP. Main game MOBA. Mobile Legends. Oh. Oh, oke. Market Wibu Gamers yuk. Di follow langsung. Bener, bener, bener. Tapi by the way kalau seorang content creator itu ya biasanya ada beberapa nih temen-temenku yang kalau view-nya turun stress gitu. Iya. Oh ya masih? Sampai sekarang masih? Masih. Bahkan saya sudah tidak berbeda dengan view. Karena view itu ya. Cuma Tuhan dan algoritma yang tahu. Kalau kamu? Kalau dulu pernah waktu awal-awalnya naik. Awal-awalnya naik itu setahun-dua tahun pertama. Eh nggak nyampe setahun pertama deh. Itu kayak aduh ini gimana cara biar bikin naik. Biar bikin naik gitu kan. Terus sekarang-sekarang sih ya. Iya. Jadi pasrah sendiri kan gitu. Iya bener. Iya, iya. Tapi kan dengan persona seksi kamu di media sosial. Mayoritas ini sih sering kita tanyain ke Bino Tamu 2 Gacor ya. Dengan persona yang seksi, dengan persona yang ya kita nggak tahu kan orang fetishnya beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin POV, dia senang, baju SD. Pernah nggak dapet sexual harassment gitu di media sosial? Kalau langsung? Enggak di media sosial. Di media sosial. Entah di DM, komen gitu. Oh itu mah banyak. Oh banyak? Banyak. Kadang ngirim foto. Foto apa? Boleh dong ngirim selfie ke kamu gitu. Imut-imut. Imut-imut? Oh aku imut. Oh barangnya imut-imut maksudnya ngirimain foto. Oh. Dipik, dipik. Yes, dipik. Apa yang kamu lakukan untuk menanggapi? Biasanya diemin atau gimana? Kalau aku lagi nggak imut itu biasanya kayak diemin aja sih. Tapi kalau aku lagi imut, kayak lagi iseng-iseng itu, aku suka kirimin link-link kayak link topet gitu. Oh. Oh. Dia ngirim-ngirim itu. Tapi kamu ngirim-ngirim topet. Ini baru nih Chris. Ini jawaban baru. Kita nggak pernah dapet yang ini. Maksudnya link topet-tape. Jualan-jualan. Kalian sekarang main all shop. Oh jadi jualan kamu malah kamu kasih ke yang gini. Aku kirimin aja link-link all shop aku. Wahai para perempuan-perempuan seksi di luar sana yang sering dapet genit-genitan foto-foto yang tidak senonoh. Saran nih ya dari seorang indie cantik banget. Kalau ada cowok-cowok genit, kiriminlah link-link belanja. Kenapa? Agar otak joroknya belok. Eh siapa tau ya kan di check out ya kan? Iya. Berharap dapet sesuatu dari kamu kan. Mendingan check out dari Tokopedia biar parahnya nggak check in malu gue. Ini namanya marketing S3, you know. Gila banget. S4. Iya, iya. Tapi Beb netizen juga penasaran nih. Kamu kan dengan persona seksi, suara gemes gitu-gitu. Aslinya kamu tuh kayak kutip-kutip se-agresif itu nggak sih? Se-hyper itu nggak sih? Kalau sama pasangan iya. Kalau sama pasangan satu orang. Tapi kalau sama orang enggak sih kalau orang nggak kenal. Hmm oke oke. Kalau sama pasangan tipikalnya berarti kamu striker ya? Nyerang gitu ya? Iya, biasanya aku kayak suka manja-manja gitu. Kalau pasangan kamu lagi gamet apa yang kamu lakukan biasanya? Untuk membuat dia jadi turn on gitu? Lulus-lulus biasanya kayak lulus-lulus aja. Oh mudah ya? Lulusnya gimana? Lulusnya gimana? Lulusnya gini. Iya kan? Biasanya kan lulus bagian bawah terus lulus-lulus. Oh. Kayak ngelulus anakonda ya. Iya bener. Tadi Pablo seneng banget dilulus-lulus sama dia gitu. Cocok lulusannya. Pablo tidur. Tapi seneng nggak sih kamu bikin konten kayak gitu? Untungnya apa sih Indi? Lumayan sih dapet duit. Duit juga dapet diundang gitu juga sih. Dendang apa sih? Kawinan siapa? Enggak. Dapet kayak podcast. Popot. Oke gini-ginilah ya? Iya. Oh berarti kan itu artinya kamu udah famous you know? Emang itu famous? Famous lah saya udah diundang podcast. Nah kalau kamu dulu titik meledaknya inget nggak pas kapan? Awal mula. Yang bikin oh oke gue influencer nih gue udah diundang gitu-gitu. Gara-gara postingan yang mana atau kapan gitu. Waktu itu aku belum pernah sempat diundang podcast sih. Tapi kayak collab sama youtuber doang. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ada judo twins. Oh bang judo. Terus ada Azana Azla. Dulu aja gitu kan biar kayak host yang berkualitas. Ya itu sih kayaknya. Ada beberapa youtuber kayak prank-prank mobil juga sih. Bang Deddy udah ngundang? Bang Deddy kok bujar? Enggak takut. Kenapa? Enggak tahu takut. Kenapa takut sama om Deddy? Enggak tahu takut aja. Takut ditanya-tanyain? Enggak sih. Cuman enggak tahu takut aja. Tapi om Deddy tuh tipikal cowok kamu gak sih? Enggak. Enggak suka yang botak. Wow. Aku sukanya yang berambut. Berambut. Dengan persona kamu yang seksi, indie cantik banget. Kamu tuh pernah gak sih dapet dari pihak keluarga gitu kayak intervensi? Kamu jangan gitu lah gitu atau? Dulu pernah sih kayak mungkin karena aku dulu kan gak terbuka sama orangtuaku. Waktu aku habis resign aku gak kasih tahu kalau aku tuh coba buat konten gitu kan. Nah orangtuaku tuh mikir aku tuh kayak jual diri gitu. Jadi sempet kayak gak komunikasi juga gak pernah sempet gak ngomong sama orangtuanya. Orangtuanya gak ngerti sih ya waktu itu ya masalah begituan. Terus makin kesini tuh udah mulai aku kurangin jadi dulu emang agak seksi. Jadi kalau sekarang lebih seksinya lebih dikurangin. Terkontrol. Ya sekarang lebih seksi. Terkontrol. Ya seksinya dikurangin sama lebih kayak calis gitu sih. Oh konten gemes-gemes. Apa tadi POV ya? Iya. Berarti bisa dibilang mayoritas cewek-cewek yang kalau kita lihat. Yang lewat di explore gue lah gitu. Mungkin Xtra Gangs juga ada yang cewek-cewek suka lewat di kontennya. Di balik konten seksinya tuh banyak benturan ya. Mulai dari keluarga mungkin. Iya. Atau mungkin kehidupan pribadinya gitu. Pasangan gimana? Suprot. Suprot. Tapi ada pasangan? Au. Au. Ya tadi dia ngomong. Kepatangan sih aku agresif. Au. Suprot tapi. Suprot gak dia? Suprot-suprot aja sih selagi ada cuannya. Iya. Ya bener sih. Karena kembali lagi dia jadinya mata pencarian ya. Iya. Iya. Dia berarti karirnya kan dari influenza. Iya kan. Kamu seorang konten grader. Terus apa tadi usaha juga ya di online shop. Terus pasangan sih. Eh gak apa-apa. Kamu udah ngomong. Lanjutin. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai katanya gitu. Iya. Kayak. Biasanya sih. Semenjak kalau itu jadi lebih. Itu jadi kayak pasangan tuh jadi agak ada yang bearer gitu. Oh. Ngebatesin. Tapi pernah gak kamu diingetin pasangan. Kamu merasa pasangan kamu malah posesif. Diingetin nih. Jadi cowok kamu ingetin niatnya. Ya jangan kayak gitu. Ntar kamu kena band. Ya jangan kayak gitu. Kan niatnya baik tuh. Terus kamu yang kesel gitu. Kayak. Ngapain sih lo ngatur gue gitu. Pernah ya? Enggak. Enggak pernah. Aku pernah digituin. Oh pernah. Terus konsekuensi yang kamu sadari ketika kamu lagi bikin konten. Bet bilang gak nanya. Konsekuensi yang kamu sadari ketika kamu lagi bikin konten tuh. Apa aja. Maksudnya kan kamu tau nih. Dengan persona seksi dan sebagainya. Mungkin ada beberapa oknum orang-orang luar sana yang. Maaf ya misalnya memandang kamu sebelah mata karena. Ah ini mah cewe-cewe. Ya biasalah yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau itu pasti ada sih. Kalau itu. Cuman secara real life. Kalau biasanya orang ketemu juga. Gak ada yang sampai ih gitu sih. Kayak ih gitu gak ada. Cuman biasanya kayak jatuhnya di komentar. Biasanya pada menghujatnya kan pada di komentar. Betul. Kayak gitu. Dan mayoritas akun fake. Yes. Iya bodong naku. Tapi kamu pernah gak bad mood karena dapet komentar buruk? Pernah. Atau mental kamu sampai jatuh banget? Pernah-pernah. Komentar seperti apa yang paling bikin kamu hancur? Kalau sekarang itu biasanya komentar ibu-ibu. Serem soalnya. Ibu-ibu pedis banget. Udah kayak cabe balado. Tapi beneran ibu-ibu. Beneran ibu-ibu. Udah kayak cabe Spanyol ya saya. Pedis, nusuk. Iya ibu-ibu. Kamu tau dari mana ibu-ibu? Bener-bener ibu-ibu. Kadang kalau liat komentarnya. Kadang kan suka liat komentar gitu kan. Kalau misalnya postingannya baru terus komentarnya masih dikit. Kadang suka di view. Aku suka view kan. Aku liat nih komentarnya pedis banget nih siapa sih? Mama ya. Ada foto ini ya sayur. Gado-gado. Keluarga biasanya. Pasti ada foto anaknya bernang gitu-gitu ya. Sebedes apa sih komentarnya misalnya. Hei lontai. Apa-apa? Bapak orang tua kadang-kadang. Kasihan ibumu. Oh agama nggak kadang-kadang? Ada, ada, ada. Yang langsung kirimin ayat ada juga tuh. Ada yang suruh pake. Di DMC ya? Di DMC kayak gitu-gitu. Kalau tiktok sih biasanya. Sekarang tiktok sih. Tiktok sih. Tiktok bukannya komennya paling pertama. First Kak. Tramsel 500 ribu. Eh aku sekarang dapet kayak gitu. Ya kan? Yang kak anak aku mau makan. Ya beper. Berarti kamu udah dianggap sukses tuh kayak gitu tuh. Bener bener. Kalau udah gitu lu udah diselek berarti. Itu pertanda ya? Iya kan pertama first, kedua, ketiga, keempat. Ihh absen lu. Terus yang terakhir Kak anak saya. Yang gue belum makan. Iya standar. Barangkali bisa bantu. Ngomong-ngomong konten kreator Nisa. Iya kan? Tadi kan dia sebut bilang katanya ada pasangan. Pertanyaan gue ketika lu lagi bikin-bikin konten gitu. Siapa sih yang biasa ada dibalik dari layar handphone lu itu? Ya megangin kah misalnya? Iya dibalik itu yang biasa kita sebut sama om. Aku kan sekarang bikin kontennya tuh adek om. Oh Dede dan om. Dede dan om. Dede omes dan om. Oh om ini yang megangin. Iya om ini. Om ini itu ceritanya sorry di konten kamu jadi si om si dede itu? Iya om si dede. Nah dede nya tuh yang nakalin om ya? Dede nya itu nakalin om nya childish juga. Kayak manja-manja juga. Oh iya. Kalau om nya lebih kayak polos sama ya ikut-ikut aja siapa kemauan. Oke. Dan kamu rasa sekarang treatment dede om itu tepat gak? Maksudnya banyak gak yang suka? Banyak yang suka banyak yang hujat. Banyak yang hujat. Gak pernah gak ada yang kangen sama konten SD. Kamu kak bikin lagi kak konten SD. Gak ada sih. Gak tau gak baca. Kayaknya gak ada. Dari so far paling banyak engagement yang pertanyaan dede om atau yang SD? Kalau sekarang lebih amannya di dede om. Karena kayak drama ya? Gak jatuhnya lebih ramai nya gitu. Ada sketsa nya gitu. Berarti ada gak yang pernah komen gitu ibu-ibu kayak eh kamu main om-om gini-gini gini. Kamu yang kemari jalan sama suami saya ya gitu-gitu ada gak yang nudu-nudu gitu pernah gak? Enggak ada. Tapi ada yang komen kayak istri muda lebih disayang ya gitu. Menelisik hidup dia yang cute-cute ini dibaliknya tuh ada gak sih bed pernah kejadian drama peres apa gitu. Misalnya kamu berantem sama sesama konten creator. Enggak aku cinta damai, aku takuu. Diundang ke Deddy aja gak mau say. Main aman banget orangnya. Satu sisi ya bener main aman dan yang kedua lo tuh bener-bener tipikal yang selektif ya kayaknya ya. Iya namanya juga masih dede dede say. Lo misalnya diundang ke om Deddy nih. Tapi dibayar gede banget nih. Sepuluh kali lo monten deh ibaratnya. Kali sepuluh lo dibayar dateng kemana-mana. Mau gak? Enggak takut. 20 kali? Enggak takut. 500 kali lebih besar? Enggak takut. Satu mobil Porsche mau gak? Soalnya kalo om Deddy itu marketingnya udah serem banget. Ya terus kenapa kan jadi lebih famous. Iya. More money. Cuan 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 cuan. Berarti menurut lo terkenal itu beban? Beban. Serius? Sampai hari ini lo rasain itu? Kalo mungkin ada level-levelnya kali ya. Kalo di level sekarang udah biasa aja. Cuman kalo tiba-tiba langsung blok ke om Deddy itu kan langsung. Langsung wih serem banget tuh. Kaget-kaget. Iya kaget pasti. Tapi dia pasti udah ngerasain momen. Bener kan tadi ada stage-nya ya. Kamu pernah dong merasakan yang kayak. Eh gue dikenal loh anjir. Ada yang ngajak foto gitu. Biasanya udah pasti lucky semua dong. Ada sih cewek keterakhir. Bukan ibu-ibu kan. Anak remaja gitu. Kadang suka nyamperin. Eh kayak dia gitu. Yang ini. Kan aku pertama bilang. Bukan, bukan, bukan. Ini kan yang adek om itu. Kalo udah gitu udah nggak bisa. Udah nggak bisa ngelak. Kok bilang bukan? Kenapa Beb? Kamu males diajak foto? Emang sombong aja? Enggak sombong. Kenapa enggak-enggak gitu awalnya? Karena males. 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 Biasa aja orang biasa. Biasa aja ya. Tapi indie. Di balik dari karir kamu. Cerita kamu gitu ya. Berarti kan istilahnya. Pasti kehidupan nyata ada dong ya. Itu dia yang pengen gue uling. Maksudnya kan kamu kelihatannya cuma cute, lucu, happy, cheerful gitu. Kalo boleh tau kamu tuh anak pertama apa anak terakhir? Anak terakhir. Oh bontot? Bontot. Tapi tulang punggung keluarga juga termasuk? Enggak. Aku punya saudara laki-laki. Berapa? Satu. Oh sama berdua dong. Kok kamu berdua doang? Sepasang ya berarti. Sampas lama. Iya, iya, iya. Kalo bicara soal konten kreator, apa sih hal yang paling bikin kamu sedih? Baik itu di konten, komentar, atau apapun itu deh. Hal yang belakangan ini lagi bikin kamu sedih banget di level kamu yang sekarang. Kalo di level aku sekarang udah gak ada sih. Tapi kalo dulu pernah kayak orang tua itu gak percaya gitu. Kena itu sih. Yang tadi ya. Kena itu. Kalo sekarang udah pada tau. Akhirnya tau sendiri atau ada prosesnya kamu ngomong apa gimana? Tau sendiri sih kayaknya. Cara kamu meyakinkan keluarga bahwa kamu di Jakarta tuh baik-baik dan dalam tanda kutip ya. Bukan seperti apa yang mereka pikir ya. Karena mereka sempat mikir kamu pasti jual. Jadi ya gini-gini. Nah cara kamu memberi penerangan bagi keluarga kamu tuh gimana? Sebenernya sih mamaku tau-tau aja sih anaknya kayak gimana. Biasanya kayak lebih paham ya. Aku gak ada ngomong sih. Gak ada ngomong. Cuman kayaknya dia tuh udah kasih kepercayaan gitu. Jadi ya udah. Kalo abang ada komen gak? Enggak juga. Abang support gak tapi? Eh tapi mama aku follow tiktok aku tapi aku gak follow me. Kembali lagi, Indy. Diminum dulu. Silahkan Indy. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Abis ini gue penasaran pengen challenge suaranya Indy deh. Indy boleh gak roleplay jadi apa ya? Yang basic deh, Pikachu. Oh ini ada dua. Ini dari Osa ya? Ntar dari aku. Pikachu. Pikachu. Itu gitu aja lucu ya? Coba gimana tadi? Pikachu. Lucu ya suaranya. Bab kamu kalo ke pasangan kamu gitu gak sih? Suka manjir baja yang kayak gitu? Serius. Beruntung banget yang jadi pasangan kamu. Beruntung sekali ya yang jadi pasangannya. Coba kamu roleplay ke pasangan kamu. Kamu lagi minta dibeliin sesuatu. Sesuatu. Ini berarti bukan om ya? Ke pasangan. Pasangan. Ini dan ini bukan roleplay. Aku pengen kamu jadi diri kamu kalo lagi minta gitu. Iya. Dad, tadi kan aku liat IG. Terus ada orang catok-catok. Terus catokannya bagus. Rambutnya bagus. Malah gak beli kayak gini. Kayak gitu biasanya. Gue sih gue beliin 5. Terus biasanya dia nanya berapa duit gitu. Berapa duit? Berapa sih? Gak mahal sama segini. Segini itu berapa? Kamu tuh kayak gak enak sama siapa. Kayak duit aku terbatas aja. Duit aku tuh unlimited. Ini segini 8 juta gitu. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Beli 5 kamu buka salon ya? Iya. Aku tambahin satu lagi. Kamu tambahin aku jatah satu lagi berarti ya? Iya. Gue mau nanya sama ini. Lu pernah gak sih punya rasa khawatir? Tentang industri digital atau ketenaran lu, popularitas lu di Instagram gitu? Pernah gak sih lu berpikir kayak, Sampai kapan ya gue kayak gini? Enggak. Aku yang hari ini terjadi hari inilah. Besok. Bikinnya besok lagi. Oh lu tipikalnya kayak gitu? Gimana caranya lu bisa menahan rasa khawatir? Karena khawatir kan manusiawi kan? Iya. Kayak gue besok makan apa ya? Manusiawi banget. Terusnya orang kan akhirnya kerja. Gimana caranya lu bisa mengendalikan khawatiran dalam hidup lu? Apa ya? Kayaknya perjalanan hidup juga sih. Karena kan aku di Jakarta sendiri. Hmm. Terus pernah di titik. Aku tuh waktu tuh pernah punya partner yang ngajarin apa ya? Kayak sedekah, berbagi. Oke. Iya itu. Kan terus ngajarin juga rezeki tuh pasti ada aja. Betul. Atau pakai prinsip gue, Shay. Kan gue suka ngomol. Apa tuh? Stabilitas mental, stabilitas Koko. Benar gak prinsip gue? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Aku tahu buat semua orang yang pengen hidup aman. Stabilitas mental. Stabilitas kakak. Atau ayah gula. Apa tuh? Ayah gula. Aduh. Ayah gula em. Ayah gula tuh apa? Ayah gula. Kita itu yang tadi ya. Yang kayak duit itu ya. Nah waktu tuh aku bener-bener nggak punya duit. Terus itu ada ikut arisan. Kayak arisan kecil-kecilan sih. Satu. Iya. Dua. Arisan biasa. Terus satu eh dua minggu itu 500 ribu. Aku nggak punya duit 500 ribu. Waktu itu. Nah jadi terus aku tuh pernah sempat. Aduh gimana nih bayarnya gini kan. Aku mikir terus kan kayak kepikiran. Aduh gimana nih bayarnya nih besok arisan gitu kan. Takutnya bukan aku yang dapat. Kalau aku yang dapat kan aku nggak bayar. Aku nggak punya duit 500 ribu. Waktu itu. Terus aku mikir. Ah yaudahlah pasti ntar dapet. Eh beneran. Aku yang narik. Itu kan ke power of doa. Power of doa. Hukum ketertarikan ya. Bener-bener. Terus aku kayak ah udah lah. Yaudah biarin aja lah gitu. Ah yaudah. Terus akhirnya yaudah. Kayak berhari-hari nggak aku pikirin lagi. Aku nggak mikirin kayak besok bayarnya gimana. Besok bayarnya gimana. Enggak aku nggak mikirin-mikirin tuh lagi. Terus pas arisan kocok aku yang dapat. Terus aku nggak bayar deh. Itu intinya berserah bro. Selama kamu di Jakarta ada berapa tahun nih? 5 tahun ya. 5 tahun ya. Status ya ibaratnya kita sebut saja single karena belum menikah kan. 5 tahun di Jakarta. Nah selama 5 tahun. Saldo rekening paling dikit? 50 ribuan kayaknya. 50 ribu? 50 ribu. 50 ribu perak? Iya. Nggak pernah kita sampai 4 ribu perak. 3 ribu. Nggak pernah. Emang pernah? Pernah. Tapi di rekening satu rekening-rekening lainnya. алсяi gue 50 sih amin-amin. 50 benar-benar? Gue pernah nanya goceng. Serius. 5 ribu. 5 ribu perak. Nekos. Nekos. Pas Eban lagi ngekosnya. Hmm. Berarti 50 ribu. Akhirnya apa nggak ini ? Harus dia tinggal 50 ribu? Biasa aja. Terus di guiding itu. Masuk. Endorse. Alhamdulillah. Itu dia. Pengalaman membuat exposure. Exposure membuat cuan. Gitu, Shay. Gitu loh, Shay. Setelah, gengs. Ini saatnya kita bermain-main dengan dede. Apa itu mainannya? Games yang bernama Meneropong. Menjalankan arahan pingpong. Dede ini akan masukin. Au. Gue akan masukin bola ke celah-celah ini. Celahnya sempit ya, jadi enak. Nanti di sini sudah disiapkan ada truth dander. Dimana bolanya masuk, dia harus jalanin. Harus ya. So, Chris, mainkan. Silahkan Indy. Masukin aja kan ya? 3, 2, 1. Pelan-pelan. Masuk! Yang tadi satu mana nih? Truth. Ini boleh baca yang keras. Truth, bacain ke penonton juga. Truth, di antara talent di JT Management, siapa yang paling kamu benci atau nggak suka? Oh. Harus jujur nih. Harus jujur. Pilihannya, kamu jawab jangan jujur atau kamu langsung dare? Dere itu. Jangan, jangan. Langsung jujur aja, udah jujur. Nggak ada, soalnya aku nggak terlalu kenal. Dia kan hidupnya damai, aman, selesai. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Kenapa sih bener banget dijawab ya? Iya. Tapi bener nggak aja? Nggak ada sih. Nggak ada. Yaudah, langsung dare aja. Dare aja berarti. Hukuman. Dare. Tetap ya. Dare-nya gini nih. Asisa. Dare-nya gue bacain. Indy. Liatin history Google dan Instagram kamu selama satu minggu. Terakhir. Damn. Siapa yang diakses ya? Siapa yang dikepoin ya? Kalau Google ini sih. Google nih, liat nih. Sari-sari. Gini aja ya gue tunjukin ya. Iya. Pertama. Dia ngeliat brosur mobil Mini Cooper guys. Amin. Bentar lagi mau cekot dua. Amin. Lu pengennya pintu dua atau pintu tiga? Pintu dua. Pintu dua. Pintu dua. Berarti countryman ya. Countryman lagi. Atau country. Aduh ya Allah. Umur. Terus. Emas antan 25 gram guys. Aminin cekot sepuluh batang. Ini baru nih. 10 batang. Amin. Terus. Iya lagi Mini Cooper. Zalora. Zalora. Detik Finance. Widi. Nah gue penasaran nih. Detik Finance baca apa ya? Iya. Kenapa nih? Kenapa tuh bukan? Detik Finance dia ngebaca tentang. Puntan. Sepuluh brand baju termahal di dunia 2023. Harganya bikin melongo. Wehehe. Kalau TikTok. Ih kita liat siapa ya. Ih yang baru nih tadi. Stepmom itu. Oh Stepmom. Ini Putri Numita ya. Coba coba. Ini Putri Numita di klik aja. Kan kamu abis nge-search. Terus kamu liat kontennya. Nah. Coba kamu rate. Ini ya Putri Numita. Ya. Kan dia mirip sama kamu. Konten seksi. Coba menurut kamu sebagai pelaku. Saingan. Saingan gak sih? Saingan lah. Saingan lah. Orangnya apa? Seksi. Apapun yang ada di pala kamu. Coba. Cuman. Seksi. Cuman ya. Terusin. Please. Ini marketnya biasanya abang-abang. Oh. Marketnya abang-abang. Abang-abang. Abang-abang mobil. Ya. Oh. Akhirnya. Ya kan. Mudah-mudahan Puput. Lihat. Ini semua. Ini pertama kali ya. Dia hidup tidak aman. Maafin aku. Maafin aku. Ya. Rate. Satu sampai 10. Satu sampai 10. Satu sampai 10. Tujuh. 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 Tiga. Dua. Silakan. Wih. Langsung. Langsung. Masuk. Langsung. Masuk. Silakan. Indi. Ajak satu kru dan bikin konten POV sama kru tersebut. Oke. Gue mau milih. Agak. Kamu yang milih aja deh. Biar lebih. Kamu tahu siapa yang jago roleplay. Langsung tunjuk aja beb. Cuoh. Tegak. Jagonya nih. Cukup. Muset. Langsung. Saman. Bahar gue. Eh. Ganti deh gue sih. Ganti deh gue. Eh. Coy. Ini disimpan dulu. Temanya bisanya. kamu ngambil angkat-angganya itu aku lagi misalnya lagi bahasa jalan-jalan dari belakang pagi doa kamera udah and sabrin kurang atas lagi mau makan donat aduh Cemeng Lama banget om Emang dia gak bakal jadi om om Gitu gak ada Udah ulang ulang Om, saya kasih tau ya om ya Om tuh tugasnya Om tuh tugasnya Lagi 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 Tugasnya megang kamera Bukan menikmati apa yang ada disitu Kamu roleplay Bukan ngeliatin dipantengin Roll, 3,2,1 action Lagi makan donat Oh gak nanya dong Lagi makan Lagi makan Lagi makan panir Tanya pak adik kamu lagi ngapain Adik kamu lagi ngapain Adik kamu lagi ngapain Lagi makan donat om Oh Oh Gitu Gitu Lo mau duduk Oh seneng Sampai lu parikat You're welcome Tepuk tangan Lebih tertarik mana Aktris, model, DJ, atau Cosplayer Atau pengusaha Usaha Jual apa Sosis bakar Ada deh Emang aku gak terlalu suka dipromosiin Oh iya 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 Berarti biar Tuhan yang mendesain dia banyak market Lupakan promosi free Ternyata sosis bakarnya punya 18 cabang Oh iya Amin Amin Oke nah seperti biasa Indy cantik banget Semua bintang tamu Nextera itu harus ngasih closing quotes Apapun itu Yes Boleh bermanfaat boleh tidak berisi Silahkan Buat Nextera geng Jangan pernah lelah untuk mengaduk Karena kalo kalian banyak mengaduk kita dapat untung Indy cantik banget Indy cantik banget Alright Nisera gengs Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga share buat temen-temen yang mau butuhkan Dan jangan lupa klik Tombol subscribe Di share sebanyak-banyak Alright Dan silahkan request siapa bintang tamu yang cocok untuk ada di duo gacor berikutnya Emang ngosong undur diri Kris berbicara pamit See you on the next episode Bye bye Respect Dapet salam dari Tim Nisera gengs Dapet salam dari Pablo Cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax